Kegiatan penyidikan dugaan korupsi dengan tersangka STPS dan kawan-kawan dalam dugaan korupsi pengurusan dana hibah yang bersumber dari ABBD Provinsi Jawa Timur. Saat ini tim penyidik KPK telah selesai melaksanakan serangkaian kegiatan pengeledahan di beberapa lokasi yang berbeda di Jawa Timur, di antaranya adalah gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Di tempat ini tim penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan pelaksanaan hibah, termasuk juga barang bukti elektronik serta uang tunai yang jumlahnya sejauh ini lebih dari 1 miliar rupiah. Berikutnya tim penyidik KPK juga melakukan pengeledahan di kantor gubernur Jawa Timur, di antaranya adalah ruang kerja gubernur, wakil gubernur, dan juga sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur. Termasuk juga kantor sekretariat daerah, kemudian kantor BPKAD dan BABEDA Jawa Timur. Dari lokasi yang berbeda ini, tim penyidik KPK mengamankan beberapa dokumen terkait dengan hibah yang bersumber dari ABBD Provinsi Jawa Timur dan juga barang bukti elektronik. Dari seluruh barang dan dokumen yang diamankan oleh tim penyidik KPK dalam kegiatan pengeledahan yang berlangsung dari hari Senin sampai dengan hari Rabu, berikutnya segera dilakukan analisis untuk disita sebagai barang bukti yang nantinya akan dikonfirmasi kepada para saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!